Sementara itu pemirsa Pangdam, Cendrawasi, dan Kapolodapapua beserta Bupati dan Pembuka Agama Islam dan Kristen meletakkan batu pertama pembangunan kios yang dibakar masa. Dari samping itu, DPP P3 Sumbang Pembangunan Masjid dan Rumah Kios di Tolikara yang dibakar masa sebesar 1,3 miliar rupiah. Proses pemulihan dan rehabilitasi pasca kejadian pembakaran kios dan masjid di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua terus dipercepat. Kamis kemarin, Kapolodapapua, Pangdam, Papua, dan Bupati Tolikara serta Pemuka Agama Islam dan Kristen meletakkan batu pertama pembangunan rumah kios milik warga yang terbakar. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan terkait dengan proses rehabilitasi yang ada dan juga kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah dan juga pihak-pihak terkait yang ada di Karubaga, Tolikara ini Pak? Ya pertama setelah kejadian itu kita langkah-langkah yang kita lakukan adalah mengumpulkan warga pemuda gini yang lakukan protes untuk tidak menggunakan toa itu setelah kita dorong, kita kasih kumpul setelah jatuh korban kita lakukan rekonstitasi di lapangan. Saya sudah lakukan itu, dua jam kemudian saya ke lokasi Koramil untuk rekonstitasi dengan masyarakat kita yang dengan Bapak ini Pak Kapolres disitu langkah-langkah untuk penanganan cepat-cepatnya jadi saya menyampaikan minta maaf itu setelah menyampaikan minta maaf kepada warga saya yang muslim yang kena itu sesudah itu langkah yang kita ambil pemerintah sampaikan dari rumah ke rumah untuk tidak mengarahkan hal-hal yang tidak menakutkan atau tidak mengarah pengembangan syarah. Sementara itu Ketua DPP P3 Ibnu Hajar Dewantara dan Wasek Jendai DPP P3 Sudarto lakukan kunjungan kemanusiaan ke Distrik Karubaga Tolikara, Papua. Kunjungan ini sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan untuk pembangunan masjid dan rumah kios yang dibakar masa. P3 memberikan bantuan sebesar 1,3 miliar rupiah sebagai bagian dari pemulihan kembali kondisi sosial di Distrik Karubaga, Papua. Kondisi Tolikara sendiri saat ini sudah berangsur kondusif. Dari Tolikara, Papua, Ahmad Mamasalim dan Yusuf Stefanus memberitakan.